Ridwan Saidi Kedunia pukul 8.35 Waktu Indonesia Barat Selamat Jalan Beridwan Saidi Innalillahi Wainailahi Rajiun Kabar DR Putra Putri Beliau Bang Ridwan Saidi Telah wafat pagi ini jam 8.35 Waktu Indonesia Barat di RS PI Bintaro Insya Allah Husnul Kotimah Bang RS seorang teman diskusi yang luar biasa Wawasan N pengalamannya luas Al-Fatihah Tulis Fadlizon Dilansir dari laman binaskebudayaan.jakarta.go.id Ridwan Saidi atau yang biasa di Sapa Bay Ridwan merupakan tokoh budayawan Betawi Ridwan Saidi lahir di geng Arab atau sawah besar geng VI, Jakarta pada 2 Juli 1942 Ia merupakan putra dari pasangan Abdul Rahim bin Saidi dan Muhaya binti Tajeri Dituliskan bahwa Ridwan Saidi adalah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Pada 1977 hingga 1987 Pada 1962 Dwan Saidi pernah berkuliah di Fakultas Publistik Sekarang Fakultas Ilmu Komunikasi Di Universitas Pajajaran Namun tidak sampai selesai Ridwan Saidi lalu kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Sekarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Indonesia dan lulus pada 1976 Diberitakan harian kompas 31 Mei 1974 Semasa kuliah Ridwan Saidi aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI Ia berhasil menjadi Ketua Umum PBHMI pada 1974 hingga 1976 Ridwan Saidi terpilih menjadi Ketua Umum PBHMI menggantikan Akbar Tanjung Dalam sidang pleno terakhir Kongres XIHMI Yang berlangsung pada 29 Mei 1974 Ridwan Saidi memperoleh suara lebih banyak dari Cumaidi Syarif Romas Ridwan Saidi diketahui dikenal sebagai tokoh yang sangat memperhatikan perkembangan kebudayaan Betawi Hal itu terbukti dengan belasan judul buku bertema sejarah kebudayaan Betawi yang sudah ditulisnya Secara keseluruhan Ridwan Saidi mengaku sudah menulis lebih dari 70 judul buku dengan berbagai tema Mulai dari sejarah kebudayaan Betawi, ideologi, politik, hukum, konstitusi, dan kamus politik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!